Intro Ya oke selamat datang teman-teman di channel AR Dan pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan series Real Madrid di Game Football Manager 2021 Dan untuk episode kali ini Kita akan bermain 3 pertandingan Dimana 3 pertandingan tersebut Kita main di La Liga ya Yaitu menghadapi Real Betis di jurnal ke-14 ya Kemudian Espanyol Ya sebentar saya akan tunjukkan kalender Ya seperti biasa yang umur adalah tanggal saat ini ya Yaitu menghadapi Real Betis, Espanyol dan Atletic Bilbao ya Dan ya untuk episode ini Dan untuk kelas main sementara Real Madrid saat ini berada di posisi puncak kelas main Dengan 13 kali main, 12 kali menang dan 1 kali kalah ya Dan mengumpulkan 36 poin Sementara Real Betis sendiri 12 kali main, 9 kali menang, 1 kali imbang dan 2 kekalahan Dan sudah mengumpulkan 28 poin ya Sama dengan Villarreal sebenarnya Dan Cuma Villarreal itu ketika menghadapi Real Betis menang Jadi berada di posisi kedua ya Karena jika kita lihat terusnya atau Ya aturannya Yang pertama itu Misalkan poin sama Yang pertama Diutamakan adalah result beat win teams ya Atau ya Hasil Dari Pertandingan kedua tim tersebut ya Ya karena Villarreal pernah menang atas Real Betis Jadi memuncak ikut ya Berada di peringkat kedua ya Walaupun poinnya sama dengan Real Betis ya Dan ini dia Line up untuk pertandingan Manipir Real Betis Kita langsung saja menuju pertandingannya Laga antara Real Betis, Manipir Real Madrid Kita akan bertandang ke kandang Real Betis Ya rekor kita juga sebenarnya Menghadapi Real Betis tidak terlalu baik ya Ketika di final Copa del Rey Kita kalah penalty Sayang sekali memang Di musim lalu ya Dan ini dia official roster dari Kedua kesebelasan Kita langsung ke dressing room saja Untuk melakukan pep talk Saya akan coba pump fish Dan sesuaikan dengan asisten rekomendasi saja Dan kita langsung ke tunnel Saya akan send asisten pada kesempatan kali ini Dan ini dia Line up dari Real Betis dengan formasi 4231 Dimana dari 5 pertandingan terakhir Real Betis memperoleh 2 kemenangan dan 3 kekalahan Sementara dari kubur Real Madrid Line upnya seperti tadi Dimana di 5 pertandingan terakhir Real Madrid mendapat 2 hasil imbang Dan 3 kemenangan ya Dan ini dia Kedua kesebelasan sudah memasuki 8 pertandingan Dimana Real Betis dengan jersey hijau putih Dan Real Madrid dengan jersey merah muda ya Real Betis kuasa bola kali ini Herrera Mencoba ke Rodriguez David Alaba berhasil dapatkan bola tadi Ya satu syuting satu target sudah dilesatkan oleh Real Madrid ya Dan ada throw in kali untuk kubur Real Betis berhasilan spasi Herrera kali ini ke Rodriguez 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 Masih Rodriguez Ya Borja Borja melakukan umpan ke Ismail Dan untungnya Tendangan dari Ismail Hanya mengarah ke atas Gawang Real Madrid dan ada free kick Kali ini Sergio Ramos akan ambil Sudah lakukan Tapi lebih dekat ke Claudio Bravo Masih bola ke Claudio Bravo mencoba langsung ke depan Berhasil diantisipasi Sergio Ramos Tapi Real Betis dapatkan bola Rodriguez ke Ismail Ismail Mas Ismail Masih bola Menyerang dari sisi kiri pertahanan Madrid Ismail ke belakang Ismail Berhasil diantisipasi oleh Luka Modris Tapi sayangnya Hurri dapatkan bola Ke Herrera Ke Hurri kembali umpan Robosan Tapi lebih dekat ke Tibu Cortoa Buang sebuah bola Tibu Cortoa Mencoba langsung ke depan Tapi berhasil diantisipasi Rodriguez Ke Herrera Herrera Masih Herrera Ke Rodriguez Mencoba memberikan umpan Buenaventura Tadi Tendangannya untung Masih mengarah ke atas Ke Orang Madrid Dua syuting sudah dilesatkan Real Betis sejauh ini 10 menit lagi Sudah berjalan Posisi yang dikuas oleh Real Betis ya Dan kali ini bahkan Retro untuk Real Betis Hurri akan ambil Ke Rodriguez Mencoba memberikan Ke Canales Canales satu lawan satu Dan dengan mudahnya Sergio Canales Membuka keunggulan Bagi Real Betis 1-0 Di laga kali ini Umpan yang Satback dari Hurri ya Di sini Kepada Canales Dan finishing yang Tenang sekali Tidak terlalu keras Tadi Tentangannya Tapi terarah 1-0 Real Betis Sungguh Saya akan coba Fire attacking Ya Di kesempatan Kali ini Kalau kita sudah Tertinggal 1-0 Mungkin Saya akan coba Mengubah taktik Yang kita pakai Dan Menguasai bola Kali ini Real Betis Rodriguez Mencoba langsung Berhasilan Sopas oleh David Araba Pakai Gerit Bell Dapatkan bola Gerit Bell Ke Lukas Luka Modric Masih Luka Modric Mencoba memberikan Ke Takavis Aku Buat Dan Lukas Disitu Tapi Dapatkan Bola Gerit Bell Gerit Bell Mencoba Berhasil Di Tepi Audio Bravo Tadi Lukas Terlalu Pegang Bola Dan Corner Kik Saja Untuk Real Madrid Semarang Kali Ini Bisa Demanfaatkan 25 Menit Laga Sudah Berjalan Sejauh Ini Dan Ada Freaky Untuk Keral Betis Huan Mi Akan Ambil Sudah Lakukan Berhasil Lansklasi Takovisa Kubu Dapatkan Bola Kali Bawan Serangan Kubu Elreal Takovisa Kubu Masih Takovisa Kubu Melebar Ke Gerit Bell Gerit Bell Masih Gerit Bell Mencoba Dendam Dan Berhasil Ditepis Kembali Oleh Claudio Bravo Luar Biasa Sekali Sudah Melakukan Tiga Chef Sejauh Ini Claudio Bravo 15 Minit Terakhir Di Pertanian Bebaken Pertama Lagantara Radutis Mada Peral Madrid Dan Sergio Ramos Mendapatkan Kartu Kuning Di Laga Kali Ini Dua Pemen Madrid Sudah Mendapatkan Kartu Kuning Yaitu Dan Carval Dan Sergio Ramos Dan Untuk Elreal Dan Carval Ambil Lomar Tunggu Gar Kasih Miru Kasih Miru David Alaba Begitu Kosong Ayo Dan Gol Penyama Kedudukan Berhasil Dirahi Oleh Real Madrid Lewat Scrimmage Atau Kemelut Di depan Gawang Real Betis Aisyah Aisyah Mandi Masuk Masuk 3 menit Terakhir Terakhir Sudah Masuk Menit 42 Hati Ini Dan Ada Freaky Kalian Untuk Madrid Marton Garde Kan Ambil Tapi Mengenai Pagar Betis Gerd Bell Dan London Koronel Kek Seperti Untuk Keral Madrid Luka Modric Tertahan Satu Satu Ya Atau Serai Betis Di Buat Pertama Kita Melakukan Pep Talk Sesuaikan Dengan Asyik Dan Rekomendasi Saja Siap Puan Finjer Dan Ya Luka Modric Mengapa Disininya Nervous Cukup Unik Melihat Meman Yang Perupang Halaman Mengalami Nervous Ya Walau Pasti Bisa Terjadi Kepada Siapa Saja Ya Umpan Dari Kerep Tadi Mencoba Ke Takovisa Kubo Tapi Terlalu Deras Sehingga Terawin Saja Untuk Real Betis Ya Tentu Kita Perlu Tiga Poin Penuh Ya Di Laga Kali Ini Setelah Hasil Yang Cukup Mengecewakan Di Match T Kelima UCL Hanya Imbang 22 Terus Ke Bruje Juan Mi Ke Burje Ke Belakang Ke Herera Berhasil Lanspah Soledan Carval Ke Lukaevich Ke Belakang Ke Marta Odegard Marta Odegard Lewati Beberapa Main Guard 0 Di Tengah Ke Lukaevich 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 Mencoba Dendang Dan Gol Kedua Madre Berhasil Dercetak Lukaevich Mencari Gol Ke Empat Di Musim Ini Lukaevich Lumpan Dari Atau Asis Dari Marta Odegard Tadi Serangan Balik Dari Kubu El Real Dan Cleising Bola Yang Begitu Baik Dari Lukaevich Membuat Real Mari Tunggu 21 Saat Ini Tentu Kita Harus Tetap Menyerang Untuk Mempertahankan Keunggulan Free Kick Sergio Ramos Kedah Balik Sergio Ramos Mencoba Langsung Kedepan Berhasil Lol Lukaevich Mencoba Dendang Dan Sayang Sekali Dendangan Dari Lukaevich Hanya Menyamping Di sebelah Kiri Tadi Umpan Dari Sergio Ramos Tidak Bisa Diantisipasi Mandi Sepertinya Tadi Lakukan Sebuah Kesalahan Antisipasi Dan Sehingga Lukaevich Dapatkan Bola Satu Lawan Satu Dan Sayangnya Tidak Bisa Deksekusi Dengan Baik Oleh Lukaevich Dan Ada Freaky Kali Sergio Ramos Sudah Lakukan Mengenai Pagar Betis Dan Troll Untuk Keral Madrid Masuki Menit Ke 60 Ya Dan Ada Freaky Untuk Keral Betis Karena Lais Sakan Ambil Harus Berhati-hati Dan Christian Telo Yang Makan Kedudukan Real Betis 22 Ada Sergio Ramos Disitu Yang Tidak Bisa Mengantisipasi Pergerakan Dari Christian Telo Lolos Dari Bayang-bayang Sergio Ramos Christian Telo Sayang Sekali Dua Sama Kedudukan Saat Ini Kita Akan Coba Mengatakan Takut Susa Kubul Di Sisa Waktu Yang Ada Mungkin Saya Akan Masuk Isko Dan Finish Saya Akan Masuk Great Bell Dua Buman Kita Masuk Di Lagu Kali Ini Tentu Kita Perlu Kemenangan Untuk Memantapkan Posisi Kita Di Posisi Pertama Tentunya Kasmen La Liga 20 Menit Terakhir Legendara Real Betis Marapira Madrid Dan Rodriguez Glanding Dari Real Betis Mendapatkan Kartu Kuning Kartu Kuning Ketiga Di Liga Kali Ini Yang Diberikan Oleh Wasit Dan Menjadi Pemain Pertama Real Betis Yang Mendapatkan Kartu Kuning Di Liga Kali Ini Memasuki 10 Menit Terakhir Menit Ke 80 Masih Belum Belum Kul Tercipta Dan Peluang Dan Ada Terawan Kali David Alaba Kemart Orgar Terlalu Terlalu Penguasaan Terlalu Kurang Baik Tadi Sergio Ramos Ayo Jangan Sampai Blunder Terjadi Lagi Di Lega Kali Ini Tivo Korto Mencoba Langsung Kedepan Tapi Ada Alex Moreno Cristantelo Herrera Melebar Ke Cristantelo Telo Masih Telo Kebelakang Ke Herrera Ke Rodriguez Melebar Ke Ismail Ismail Mendapatkan Ruang Mencoba Crossing Tapi Berhasilan Spasi Dapatkan Ruang Kembali Ismail Kebelakang Ke Rodriguez Mencoba Dendang Tapi Corner Kick Saja Untuk Keral Betis Harus Fokus Lagi Para Pemain Madrid Di Laga Kali Ini Kita Coba Menggantikan Kasemiro Dengan Valverde Dan Corner Kick Wilson Ambil Untuk Keral Betis Sudah Lakukan Berhasilan Spas Raval Faran Tapi Kan Alex Dapatkan Bola Serangan Dari Kubur Real Betis Masih Belum Berhasil Masih Kanales Kanales Coba Crossing Tapi Berhasilan Spasi Dan Terau Untuk Real Betis Ada Free Kali Untuk Keral Madrid Harus Bisa Demanfaatkan Sergio Ramos Rafa Rafa Faran Tendang Dan Berhasil Tetepis Rafa Faran Dan Corner Kick Untuk Keral Madrid Mudah-mudahan Bisa Dikonversikan Menjadi Goal Luka Mordic Sudah Mengambil Yang Jawa Luka Evic Disitu Tapi Masih Berhasil Vinicius Mencoba Menjar Bola Tapi Hanya Menghasilkan Throwing Saja Keral Betis Kita Coba Check Instruction Sebenarnya Saya Bersiakan Coba Mixit Cross Saja Disini 5 Menit Taman Waktu Siapakah Yang Dapatkan Goal Kemenangan Di Laga Kali Ini Di Bukerto A Bersiak Langsung Ke Luka Modric David Alaba dapatkan bola, melebar ke Vinicius Vinicius, masih Vinicius Masih Vinicius, mencoba ke tengah Tapi masih belum berhasil, Wilson dapatkan bola Wilson ke Borja Masih Borja, melebar ke Cristantelo Tapi untungnya berhasil dan spasi Vinicius Kalian kelas bola, masih Vinicius Melebar ke David Alaba David Alaba mencoba crossing Tapi berhasil dan spasi dengan Corner kick 1 untuk Kral Madrid Ada free game kalian buka murid yang akan ambil Tidak ada siapa-siapa di sana Vinicius, mencoba mengejar bola Dapatkan bola Vinicius Masih Vinicius Masih Vinicius, masih menggunakan penalti Vinicius Vinicius, ayo Ayo Vinicius Memberikan umpan ada Valverde di situ Tapi sundulan dari Valverde Hanya mengarah ke atas Gawang dari Real Betis Peluang terakhir mungkin di laga kali ini Isco Mencoba langsung ke Vinicius Junior Dapatkan bola Vinicius, masih Vinicius Vinicius mencoba Ketengah Tapi Hanya berbuah corner kick Luka Modric akan ambil Sudah lakukan Ada Lukasovic di situ Tapi Hanya berbuah goal kick saja Untuk Real Betis Dan mungkin pertanian ini Hanya berakhir dengan skor 2-2 Dan berakhir sudah Bagaimana cara Real Betis Madapi Real Madrid Kita lagi-lagi Rekor buruk Menghadap Real Betis Masih Belum Berubah Dan best performer Kita Lukasovic sejauh ini Untuk lagu kali ini Cukup mengecewakan Misalkan Sen asisten Di kesempatan Kali ini Kita tidak Mendapatkan 3 poin penuh Dan Christian Tello Yang menjadi Man of the match Di laga tadi Ya Di laga selanjutnya Kita akan menghadapi Espanyol Dalam jurnada Ke 15 La Liga Dan Untuk Kelas main Sementara sendiri Seperti ini Kita masih berada Di posisi puncak Dengan 37 poin Dari 12 kemenangan 1 hasil imbang Dan 1 kekalahan Sementara Espanyol sendiri 14 kali main 8 kali menang 2 kali imbang Dan 4 kali kalah Dan Mengumpulkan 26 poin Dan Itu terkait Klasemen sementara Kemudian Line up Yang akan kita gunakan Menghadapi Espanyol Seperti ini Dan Kita langsung saja Menuju Pertandingannya Laga antara Real Madrid Menghadapi Espanyol Dan Ini dia Official Roaster Dari Kedua Kesebelasan Kita langsung ke dressing room Untuk melakukan Pep Talk Sesuaikan dengan asisten Rekomendasi Seperti biasa Dan kita langsung ke tunnel Saya akan Dan ini dia Line up dari Kubu El Real Dimana Sejauh ini Di 5 gelaga terakhir Real Madrid Hanya mendapatkan 2 kemenangan 3 hasil imbang Sementara Espanyol Dengan formasi 4-1-4-1 Di 5 laga terakhir 2 kali menang 1 kali imbang Dan 2 kali kalah Dan Klasemen sementara Liga Sejauh ini Kedua Keseluruhan sudah masuk ke lapangan Pertandingan Real Madrid dengan Cersei putih-putihnya Sementara Espanyol Dengan Biru-biru Dan Kehubungan pertama Sudah dimulai Eli Ke Sergi Darder Melendo Kuasa bola Masih Melendo Berhasil harus Pasal Ferman Mendy Tapi Dianggap Langgaran Tadi Ferman Mendy Sehingga Frekiksel Untuk Espanyol Real Madrid Sudah Menesatkan 1 syuting 1 on target Dan Berhati-hati Dan Untung Saja Tadi Sundulan Dari Salah Satu Pemain Espanyol Hanya Tipis Saja Tadi Mengarah Ke Atas Gawang Real Madrid 5 menit Laga Sudah Berjalan Posisi Yang Dikuas Espanyol 59 Berbanding 41 Persen Tony Cross Kuasa bola Kali Ini Ke Fernand Mendy Masih Fernand Mendy Masih Fernand Mendy Kuasa Bola Fernand Mendy Coba Memberikan Umpan Tapi Tidak Berhasil Tadi Untung Cover Tony Kru Ya Iskut Tadi Fernand Mendy Ketengah Tapi Free Kek Saja Karena Fernand Mendy Sudah Berhadap Posisi Offset Tadi Untuk Espanyol Kongolo Berhasilan Spesial Valverde Marco Asensio Mencoba Dapatkan Bola Tapi Kongolo Yang Berhasil Robert Ke Raul De Thomas Ke Melendo Ya Nacho Dapatkan Bola Kali Ini Ke Fernand Mendy Fernand Mendy Balik Ke Nacho Edir Militao Masih Edir Militao Mencoba Ke Marco Asensio Marco Asensio Masih Marco Asensio Berhasil Dian Spesial Oleh Kongolo Tadi Fernand Mendy Dapatkan Bola Untung Ya Fernand Mendy Masih Fernand Mendy Masih Ngorak Penalti Mengumpan Ketengah Lukas Ada Marco Asensio Disitu Sundul Tapi Sundulan Dari Marco Asensio Lagi Lagi Hanya Mengarah Ke Atas Gawang Dari Real Madrid Masih Gawang Dari Espanyol 10 Menit Lagi Sudah Berjalan 3 Shooting 2 Target Sudah Dilesatkan Oleh El Real Throwin Fernand Mendy Entah Kemana Tadi Tony Cross Mencoba Menjar Bola Dapatkan Bola Ke Nacho Nacho Ke Tony Cross Fernand Mendy Fernand Mendy Luka Luka Mencoba Tendang Tapi Berhasil Ditangkap Oleh Lazabel Keeper Dari Espanyol Sudah Masuki Menit Ke-15 Tony Cross Sudah Dilakukan Tapi Berhasil Anspasi Tony Cross Kuas Bola Ke Fernand Mendy Lucas Vasquez Masih Lucas Vasquez Ke Edir Militau Balik Lucas Vasquez Edir Militau Kembali Nacho Tony Cross Mencoba Memberikan Umpan Ke Karim Benzema Karim Benzema Mengumpan Ketengah Valverde Dapatkan Bola Isco Mencoba Tendang Tapi Berhasil Ditepis Tendangan Dari Isco Korner Kekuntuk Real Madrid Marco Asensio Kanambil Sudah Lukan Ada Lucas Disitu Sundul Tapi Berhasil Ditangkap Oleh Keeper Espanyol Lima Shooting Baton Target Sudah Dilesatkan Madrid Sejau Ini Posisi Yang Sudah 53 Berbanding 47 Persen Ada Freaky Kaling Untuk Real Madrid Marco Asensio Ambil Ada Nacho Disitu Tapi Masih Belum Berhasil Lucas Waskes Dapatkan Bola Ketone Cross Marco Asensio Marco Asensio Melebar Ke Isco Isco Mas Isco Cross Ketengah Dekar Benzema Sundul Berhasil Ditangkap Tadi Dan Gol Ternyata 1-0 Real Madrid Tunggul Sepertinya Tadi Keeper Dari Espanyol Yaitu Ola Zabal Tidak Bisa Menahan Bola Sundulan Dari Karim Benzema Terlalu Lama Tadi Kita Bisa Lihat Disini Bisa Ditepis Tapi Ternyata Terlepas Dan Karim Benzema Mendapatkan Bola Dan Langsung Disyuting Saja Dan 1-0 Real Madrid Tunggul Atas Espanyol Kali Masukin Menit Kedua Puluh Lima Sejauh Ini Espanyol Baru Melesatkan Satu Shooting Dan Belum Ada Yang Target Untung Dan Real Madrid Sudah Melesatkan 8 Shooting 7 Target Kalian Ada Trau Untuk Espanyol Melendo Ke Darder Robert Kuasa Bola Berhasil Anspas Oleh Fedor Kovar Verde Karim Mirzema Membangun Serangan Kalian Real Madrid Karim Benzema Meluat Dua Pemain Karim Benzema Masih Karim Benzema Ke Marco Asensio Marco Asensio Mencoba Tendang Tendangan Dari Marco Asensio Hanya Menyamping Di sebelah Kiri Gawang Espanyol Terlalu Terlalu Terburu Terburu Tadu Menurut Saya Tergerakan Dari Marco Asensio Dan Retro Untuk Kral Madrid Fernand Medi Ke Isco Isco Karim Benzema Karim Benzema Ke Tony Cross Tony Cross Isco Isco Luka Yves Tendam Dan Seperti Farah Melakukan Cek Terkait Kul Dari Lukas Dan Seperti Biasa Tentunya Dengan Kejadian Kejadian Kul Yang Dicek Oleh Tentu Tidak Mujudkan Tidak Disahkan Sering Sekali Hal Seperti Ini Terjadi Dan Ya Memang Lukas Sudah Berada Di Portion Offset Tadi Satu Langkah Lebih Maju Dari Defender Espanyol Di 25 Menit Babak Pertama Sudah Berjalan Tersisa 10 Menit Tentunya Kedudukan Masih 1-0 Untuk Real Madrid Berkat Kul Dari Karim Benzema Dan 5 Menit Terakhir Di Pertandingan Babak Pertama Pertandingan Antara Real Madrid Menghadapi Espanyol Kalian Ada Corner Kick Untuk Real Madrid Marco Asensio Mencoba Tendang Dan Luka Yovet Setelah Gagal Atau Setelah Gol Tidak Disiakan Akhirnya Bisa Mencetak Gol Juga Dan Membuat Real Madrid Unggul 2-0 Di Lama Kali Ini Caring Sekali Kita Melihat Skema Corner Kick Bisa Dikonversikan Menjadi Gol Dan Untungnya Kali Ini Berhasil Marco Asensio Sebenarnya Bisa Diandisipasi Tendung Kumpan Cuma Sepertinya Timing Dari Para Pemain Espanyol Yang Kurang Baik Sehingga Gol Masih Bisa Datang Kek Luka Yovet Dan Langsung Ditindang Saja Dan Berakhir Sudah Pertanyaan Antara Real Madrid Marapi Espanyol Di Bawak Pertama Sejauh Ini Kita Unggul 2-0 Kita Langsung Ke Dressing Room Untuk Melakukan Pep Kita Langsung Mulai Saja Pertanyaan Bapak Kedua Antara Real Madrid Marapi Espanyol Lucas Vasquez Kalian Kuas Bola Ke Feder Ke Valverde Miskomunikasi Tadi Terjadi Antara Valverde Dan Marco Asensio Sehingga Bola Keluar Dan Throw In Seja Untuk Espanyol Kalian Ada Throw Untuk Madrid Lucas Vasquez Ke Isco Isco Balik Ke Vasquez Vasquez Mas Vasquez Ke Isco Isco Memberikan Umpan Terobosan Tapi Tidak ada Siapa Siapa Disana Olah Zabel Dapatkan Bola Dan Langsung Saja Kedepan Tapi Ada Dermitau Disitu Lebar Ke Lucas Vasquez Ke Tony Cross Mencoba Langsung Ke Marco Asensio Umpan Yang Sangat Baik Dari Tony Cross Marco Asensio Mencoba Umpan Ketengah Isco Dapatkan Bola Ke Belakang Ke Valverde Valverde Ke Tony Cross Kembali Lagi Wasid Masih Harus Melakukan Cek Lewat Far Terkait Cool Dari Lukas Lovic Dan Ya Tentu Tidak Disiakan Lagi Lovic Sudah Berada Di Posisi Offset Tadi Cukup Tipis Ya Mungkin Tentu Sebenarnya Lukas Lovic Akan Sangat Jengkel Lago Yang Dia Lesatkan Tidak Disahkan Jakarim Bencema Berhasil Memanfaatkan Kesalahan Para Pemain Espanol Dan Pukul Ketiga Madre Datang Dari Kak Karim Bencema 3 0 Terang Madre Tunggu Atas Espanol Di Laga Kali Ini Kesalahan Kontrol Bola Dari Salah Pemain Espanol Di Di Sini Level Back Kanan Mereka Yang Mencoba Montrol Bola Tapi Berhasil Direbut Dari Karim Bencema Hanya Satu Langsung Keper Espanol Dan Gol 3 0 Madre Tunggu Atas Espanol Di Laga Kali Ini Mengasuki Menit Ke 52 7 Menit Kedua Sudah Berjalan Trawin Untuk Espanol Berhasilan Spas Oleh Isko Lukayakis Dapatkan Bola Kali Ini Membangun Serangan Real Madre Yang Pelanggaran Tadi Dilakukan Oleh Salah Satu Pemain Espanol Dan Nikola Maras Harus Mendapatkan Kartu Merah Dan Diusir Wasip Di Laga Kali Ini Karena Melanggar Marco Asensio Tadi Freaky Lucas Vasquez Ke Marco Asensio Espanol Harus Permain 10 Orang Kali Ini Dermelitau Mencoba Melebar Ke Lucas Vasquez Mencoba Crossing Tapi Berhasil Diblok Sehingga Corner Kik Saja Untuk Real Madrid Di Kesempatan Kali Ini Marco Asensio Kenambil Sudah Mencoba Langsung Kedepan Saja Tapi Mencoba Mengambil Teng Dekat Tadi Tapi Masih Berhasil Tony Cross Ke Valverde Valverde Ke Isco Edir Melitau Lucas Vasquez Melebar Ke Fernand Mendy Mengubah Reserangan Madrid Fernand Mendy Masih Ferman Mendy Masih Orang Penal Mencoba Dendang Tapi Berhasil Diblok Fernand Mendy Ke Belakang Ke Nacho Tony Cross Fernand Mendy Fernand Mendy Masih Kota Penanti Kembali Mencoba Mengumpan Ketengah Tapi Berhasil Dibloking Kembali Oleh Para Pemen Espanol Teraw Untuk Espanol Juan Ho Akan Ambil Berhasilan Spasol Fernand Mendy Mendy Merabutkan Bola Kalian Langsung Ke Lukas Lukas Masih Lukas Mencoba Crossing Marco Asensio Sundul Dan Marco Asensio Mencetak Cool Ke Empat Bagi Real Madrid Crossing Yang Begitu Pahit Dari Lukas Yovic Harus Sedikit Membungkuk Sepertinya Tadi Marco Asensio Untuk Melakukan Sundulan Kita Cek Reply Ya Melakukan Sedikit Congkok Tadi Marco Asensio Dan Sundul 40 Rom Mari Tunggu Sejauh Ini Atas Espanol Kita Akan Coba Menggantikan Karim Benzema Terlebih dahulu Karena Ya Mungkin Karim Benzema Nanti saja Kita Akan Masukkan David Alaba Di Kesempatan Kali Ini Menggantikan Ferran Mendy Karena Fernan Mendy Juga Main Full Di Laga Menghadapi Real Betis Tadi Terlebih Terlebih Masuk Menut 66 Ada Teruntuk Espanol Juan Huan Ambil Ke Toro Penhasilan Spas Oleh Valverde Lukas Dapatkan Bola Mas Lukas Kemar Kacau Tendam Dan Kedua Dari Marco Asensio Dan Membuat Ramadud Unggul 5-0 Dan Lukas Luar biasa Sekali Tidak Terlalu Egois Memberikan Umpan Kemar Marco Asensio Untuk Mencetak Goal Keduanya Dan Goal Valverde Berhasil Antisipasi Bola Ke Lukas Umpan Kemar Pas Asensio Dan Umpan Yang Begitu Baik Serta Finishing Yang Begitu Keras Tadi Dari Marco Asensio Membuat Ramadud Sementarnya Unggul 5-0 Atas Espanol Ada Vicky Kali ini Marco Asensio Sudah Lakukan Mencoba Kepada Isko Tapi Berhasilan Spasi David Alaba Kuasa Bola Masih David Alaba Mencoba Crossing Tapi Tidak Berhasil Karena Diblok Tony Cross Mengajar Bola Kuasa Bola Kali ini Ke Edir Metau Lukas Vasquez Ke Marco Asensio Marco Asensio Marco Asensio Mencetak Goal Ketiganya Di Lago Kali Ini Sebuah Skill Individu Yang Luar Biasa Tadi Dari Marco Asensio Membuat Ramadud Sementarnya Nunggul 6-0 Atas Espanol Kita Kita Bisa Lihat Bisa Lihat Disini Marco Asensio Mengelabui Dua Pemain Tiga Pemain Dan Langsung Shooting Saja Mengenai Mister Gawang Dan Untung Mister Gawang Berpihak Kepada Marco Asensio Dan Membuat Bola Masuk Ke Gawang Espanol 6-0 Mari Tunggul tersisa mungkin hanya 19 menit lagi di laga kali ini free cake Lukas Vasquez ke Edwin tahu ke Marco Asensio Marco Asensio mencoba melebar ke Karim Benjema ke belakang ke David Alaba David Alaba masih David Alaba kuasa bola kali ini mengumpan ke tengah Karim Benjema ada Marco Asensio dan berhasil ditepis tadi sehingga corner cake saja tapi sebelum itu kita akan menggantikan Lukas Yovic di kesempatan kali ini dengan ya finish use mungkin ya dan kita akan bertukar posisi menukar posisi finish use dengan Karim Benjema ya corner cake untuk Real Madrid ada trowin kali ini masih sudah masukin menit ke-73 Lukas Vasquez ke Valverde mencoba ketengah ada David Alaba tapi berhasil dan selesai oleh Huan Hu Nacho David Alaba David Alaba ke Fenisius Fenisius ke Lukas Vasquez ke Isco ya apakah akan ada penalti dan wasit harus terus menuju ke sisi lapangan terlebih dahulu untuk melakukan cek di far Hai ya kontak tadi Isco Hai terjatuh di kotak penalti Espanyol dan kita lihat apa keputusannya dan penalti diberikan untuk kubur Real Madrid dan kita memiliki peluang untuk unggul 7-0 Karim Benjema kenambil dan tenang sekali eksekusi dari Karim Benjema membuat Karim Benjema berhasil mencetak gol lagi di dalam kali ini dan Real Madrid unggul 7-0 ya tidak tertebak tadi mengincar ke arah pojok kiri bawah ya Real Madrid dan Heater untuk Karim Benjema ya Hai penalti yang begitu baik mencetak pojok kiri bawah dan tidak tertebak oleh keeper Espanyol Hai sepuluh menit terakhir di laga kali ini Hai Hai Ramadud sudah unggul 7-0 Hai apakah akan mengincar gul ke-8 Hai kita akan lihat Hai masih ke menit 85-5 menit terakhir dua menit aman waktu diberikan oleh Wasity beberapa kedua kali ini dan ada free kick Edwin melita akan ambil ke Lukas Vasquez ke Marco Asensio Marco Asensio mencoba ke Karim Benjema tapi tidak berhasil tadi David Alaba Wasebola David Alaba Vinicius Hai masih Vinicius memasuk orang perhatian Vinicius ke Marco Asensio tendang dan mengenai tiang gawang tadi tendangan dari Marco Asensio hampir bisa mencetak gol keempat tadi Marco Asensio Robert Wasebola ke ya darjir berhasil yang direbut umpannya oleh David Alaba Vinicius ke Toni Kroos Toni Kroos ke Nacho Valverde melebar ke Lukas Vasquez Lukas Vasquez mencoba ke tengah tadi mengumpan Toni Kroos ke Valverde balik ke Toni Kroos mencoba langsung ke depan tapi terlalu drastadi umpannya sehingga cool kick saja sudah masuk ke menit ke-92 wasit masih belum menu fluid panjang tanda berharap pertandingan dan berakhir sudah laga antara Real Madrid Madrid espanol kita berhasil menang 7-0 ya dan best performer di di laga kali ini Marco Asensio cetak hat-trick di laga kali ini luar biasa sekali hai 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 bisa manis senastain saja di kesempatan kali ini ya dan kita berhasil menang 7-0 dan mungkin ya Marco Asensio menjadi man of the match di laga kali ini ini adalah kemenangan dengan margin call goal tertinggi ya sejauh kita melatih Real Madrid di series ini 7 goal kita pernah menang lawan selta figure 82 dan juga kita juga pernah menang 82 juga di musim ini ya Hai atas Albacete kita menang 82 dan yaitu 82 kan margin 6 goal dan kita berhasil mencangkan rekor lagi 7 goal kita sarankan dan clean sheet jadi kemenangan dengan margin goal terbanyak ya Hai tiga goal satu asis diberikan oleh Marco Asensio untuk laga Madawe Spanyol Hai ya di laga selanjutnya kita akan bertandang ke kandang atletik Bilbao ya untuk melaksanakan jurnada ke-16 La Liga dan kelas mensementara sejauh di Iran Madrid masih berada di posisi pertama dari 15 laga di Madrid berhasil menang 13 kali 1 kali imbang dan 1 kali kalah ya dan mengumpulkan 40 poin sementara atletik Bilbao semingat ke-9 14 kali main enam kali menang tiga kali imbang dan lima kalah ya serta mengumpulkan 21 poin dan untuk line up-nya sendiri menghadapi atau tepul bau kurang lebih akan seperti ini mungkin saya akan coba menggantikan Karim Benzema dengan Vinicius ya dan kita langsung saja menuju pertandingannya laga antara atletik Bilbao untuk menghadapi Real Madrid di La Liga tentunya dan ini official roster dari kedua ke-11an kita langsung ke dressing room untuk melakukan laptop dan kita akan sesuaikan dengan asisten rekomendasi saja dan saya akan pump fish untuk reaksinya dan kita langsung saja menuju pertandingannya ini saya akan misalkan asisten saja di kesempatan kali ini dan ini ya line up dari atletik Bilbao dimana di lima pertandingan terakhir atletik Bilbao dua kali menang dua kali imbang dan satu kali kalah ya sementara dari kubu Elreal sendiri sama dengan atletik Bilbao yang kemudian formasi 4-2-3-1 dan mereka di Malaga terakhir atau Real Madrid di Malaga terakhir tiga kali menang dan dua kali imbang dan nanti aku kedua keselesaian sudah masih kelapan pertandingan letik Bilbao dengan jersey merah putihnya sementara Ramad dengan jersey putih-putihnya langsung saja ke depan tadi berhasil mendapatkan bola untuk ada Sergio Ramos disitu Sergio Ramos ke Verland Mendy Hai Verland Mendy gua sebuah lah ke Vinicius Hai Vinicius masih Vinicius Hai Vinicius mencoba membawa bola sendiri Vinicius masih Vinicius mencoba rendang berhasil di blog tadi dan Yuri langsung clear saja sehingga betron untuk Real Madrid Hai satu syutingnya sudah dilesatkan oleh Real Madrid lewat Vinicius misalnya terblok tadi dan Muniain akan ambil freke ke Martinez Martinez ke Muniain ruang terbuka berhasil di blog untuk syutingnya tadi yukai avic dapatkan bola tapi sayang sekali ini berhasil dan ada freke untuk real Madrid kali Marta Nolgar dekan abis sudah lakukan dan berhasil di tepuk tadi kendaraan dari Marta Nolgar Martinez langsung tiurin saja tadi berhubungin untuk real Madrid kembali Hai wang syuting satu on target sudah dilesatkan oleh Real Madrid sejauh ini ya walau posisi yang dikuasa oleh atletik Bilbao yang 59 berbanding 41 persen Hai dan ada full kick untuk atletik Bilbao sudah dilakukan berhasil dianticipasi saya nyantetik Bilbao kembali kuasi bola kapa mencoba langsung saja ke depan tapi ya kesalahan dan dan karval Muniain tendang dan ikar Muniain membuat atletik Bilbao sementara nunggu 1 kosong memanfaatkan kesalahan dari dan karval tadi umpan dari kata sebet sempat dikuasa oleh Dany Karval tapi sayang sekali berhasil dicuruh oleh ikar Muniain dan langsung tendang saja 1 kosong ada tetap Bilbao sementara nunggu pada serial Madrid Hai betul-betul akan mengguna mentalitiknya sedikit lebih fair attacking ya Hai untuk mencari gol penyeimbang serangan dari kubu ada kasemiro dan harus bermain 10 orang elreal setelah kasemiro diusir oleh wasit bertambah sulit saja di laga kali ini bagi Real Madrid Hai harus bermain dengan 10 orang Hai dan atletik Bilbao sementara ini unggul Hai ya gulik untuk elreal Hai repa mencoba langsung ke Gerrit Bell Martel regard kali ini boys bola masih Martin Hai berhasil anispasi Hai luka Modret sayangnya tidak dapatkan bola dari Garcia kali ini ke Muniain masih Muniain ya umpan rumpusan yang begitu baik asia revila Libre bergadakan kumpulan atletik Bilbao menjadi 2-0 di laga kali ini sebuah hal yang menambah sulit saja pertandingan dan asisten pelatih kita ya menyarankin kita untuk bermain fair defensive ya terobosan yang begitu baik dari Muniain tadi dimasukkan menit ke-24 dan ada corner ke kalian untuk atletik Bilbao sudah lakukan terhasilnya setelah selesai Sergio Ramos mencoba menjar bola Martel regard dapatkan bola ke-24 Martel regard gua sebelah kali Martin masih Martel regard mengumpan ke Luka Yovic Hai Luka Yovic tentang Hai ya kebelakang ke Fernand Mendy Hai mencoba langsung ke Luka Yovic Luka Yovic sebelumnya tidak disambut dengan baik oleh rekan timnya Gerrit Bell kali ini masih di Gerrit Bell entah kemana terdumpanya berhasil dicuri serangan balik dari kubu atletik Bilbao Muniain masih Muniain kuasa bola melatih satu pemain iker Muniain masih ke Muniain mencoba ketengah ada dan garisnya disitu mencoba tendang berhasil di blok iker Muniain kembali kuasa bola dan garisnya kali ini ke Yuri ke Muniain Muniain mencoba tendang tapi berhasil di blok Yuri ke sancet dan berhasil di kekliaran saja berikut program ada sepertinya kita akan coba mengubah taktik terlebih dahulu ya saya akan coba menyuruh Martel regard berada di posisi Hai jadi sedikit lebih turun dan untuk positioning ya rebola arah bola akan lebih ke sayap ya Hai mungkin akan ses sedikit menyuruh overlap para pemain usia fullback ya Hai jangan nampus tinggi gaun target sudah dilesetkan oleh atletik Bilbao sejauh ini sementara Real Madrid baru dua syuting satu target ya finish sekalian kuasa bola ketengah dekir build dan memperkecil perutukan Elreal menjadi 21 di lagu kali ini lewat gerbil Indonesia langsung tengah ada gerbil kedengah antara pikir yang begitu keras dari gerbil bawah Real Madrid perkecil perutukan menjadi 21 Hai Hai dan ada corner kita untuk atletik Bilbao Muniain yang rambil berhasilan mencoba oleh Sergio Ramos tapi Martinez percaya dapatkan bola jangan cuman mengubah mentality dari Luko Yovic ya mungkin ya support sedikit untuk lebih turun dan mengambil bola Martinez Hai kali ini gua sebuah lah masih Martinez ke Sunset Martinez ke Sunset mungkin yang mencoba kita tentang berhasil yang disipasi tadi klik saja dan ternyata tadi salah satu pemain ada di bawah berada di posisi offside Hai terawal untuk ada dekul bau Yuri akan ambil ya ikan muniain ikan muniain jangan sampai diberikan ruang tembak dan untungnya kepa kali ini sudah lakukan terhasil administrasi muniain buas bola ke ya mencoba tendang tapi untungnya saja masih belum terarah tadi tindangannya dari selesai pemain atletik Bilbao full cake finish use mencoba dapatkan bola tapi masih belum berhasil Hai ikan muniain melebar ke kapa 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 berhasil kali ini masih kapa kapa melewati Fernand Mendy kapa mencoba crossing berhasil dan spasi lupa Yovic dapatkan bola kali ini saya bangun serangan Real Madrid ke Gertel tapi rupanya berhasil dipotong oleh Yuri tadi sunset ya berhasil dicuruh lupa lupa yovic lupa yovic kali ini kuasa bola lupa yovic lupa yovic mencoba tendang tapi masih bisa diblok finish use dapatkan bola kali ini ke lupa yovic lupa yovic diblok kembali saling sekali kapa Hai masih kapa was bola Hai jadi ganggu tadi pergerakan dari kapa oleh Luka Moritz Hai masih ke menit ketiga puluh lima dan tersisa sepuluh menit lagi di bawah pertama dudukan dan sementara ini 21 untuk atletik Bilbao hai 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 jadi tron untuk Lrel Fernand Mendy ke Luka Moritz buka Moritz ke Marjol Gert juga melebar ke geret-geret-geret ke tengah lupa yovic finish use sayang sekali kenangan dari luka yovic tadi mengenai teranggap yang gabung sekarangnya dikuasai bola-geret-geret terlalu lalu pegang bola dan untungnya diberikan free cake langgaran tadi ganti garisnya kepada perang Medi dan freaky kali ini untuk kerana Madrid Luka Moritz menambil sudah lakukan Hai berhasil ditangkap oleh Unai Simon tadi Hai troon untuk atletik Bilbao Raul Garcia ke yerai mencoba ke kapa kapa dapetkan bola kali ini masih kapa crossing ke untuk saya tadi berhasil di blok tadi tindangan dari ikram unyain Hai ya finish use masih kuasa bola finisius ke luka yovic ke Luka Moritz Marta Orgar Hai luka Moritz mencoba ke geret-geret dapatkan bola kali ini keret-geret-geret mencoba crossing dan koron erit-geret untuk Kral Madrid kita semua dan kali ini Hai ya luka Moritz akan ambil sudah lakukan mengambilkan jauh dan luka yovic tapi sembilan berhasil ditangkap oleh keeper Unai Simon Hai lagi-lagi mencoba langsung ke depan saja ada ikram unyain dapatkan bola Sergio Ramos berhasil dianticipasi sayang sekali mencoba tindam tadi striker dari atletik Bilbao tapi berhasil putus oleh kepari Zabalega finisius hai 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 dua menit tambahan waktu di pertandingan babak pertama lagu antara atletik Bilbao Manapira Madrid masukin detik-detik terakhir pertandingan dan berakhir sudah pertanian teratletik Bilbao Manapira Madrid di bawah pertama sejauh ini kita sudah Hai tertinggal 21 Hai dan kita akan sesuaikan dengan asisten rekomendasi saja yang untuk bantoknya dan kita langsung mulai dan lupa kedua lagu antara atletik Bilbao Manapira Madrid Luka Moritz ke nacho Hai nacho ke luka yovic luka yovic masih gelukya finisius luka Moritz Marta memasuknya unggar yang detik Bilbao sudah melesatkan sebelah syuting lima unggar target sementara Real Madrid baru 7 syuting tiga unggar target hai 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 pulgik untuk kram Madrid kepakan ambil sudah lakukan coba ke geretvel Hai geretvel ke Marta Odegaard Marta Odegaard ke luka yovic luka yovic mencoba dendang berhasil ditangkap oleh Unai Sinong Hai lima menit lagu bawa kedua sudah berjalan Hai posisinya yang dikuasalah tetap di bawah 62 berbanding 38 persen ikram kemudian akan ambil corner kick atau free kick tadi dalam untuk saya tadi sebelah dari saluran kemana atletik Bilbao hanya mengarah ke atas gawang Real Madrid Hai sepuluh menit lagu bawa kedua sudah berjalan gitu masih tertinggal 21 hai 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 iade trowin garetvel gua semula masih garetvel-garetvel kebuka Moritz tendang dan hanya mengarah ke atas gawang atau mengenai unesimen tadi dan corner kick luka Moritz mengambil mengambil yang jauh masih belum berhasil nacho dapatkan bola sebuah nacho masih nacho sayang sekali umpannya nacho munyain kali ini kuasa bola ikram munyain mencoba tendang dan untung sahaja tadi tindang dari intermuliain yang mencapai di sebelah kanan gawang hati ya ramadut maksudnya kita langsung memandakan verlan Mendy dengan David Alaba ya dan lokomodrich Hai sebentar lokomodrich akan saya gantikan mungkin dengan hai 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 isco dan David Alaba kita masukkan menganggap verlan Mendy serta Hai garetvel kita gantikan dengan Marco Asensio ya diantar kenapa tidak bisa diganti disini garetvel Hai tapi ya sebentar mungkin ya garetvel saja yang kita gantikan dengan Marco Asensio ya tidak usah kita ganti verlan Mendy ini dikermunyain kuasa bola kali ini ke sunset ke belakang ke Yuri Yuri ke sunset dikermunyain dikermunyain berhasil administrasi yuri kendang dan ditangkap saja tadi oleh Kepa ya setidaknya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan satu poin lah di laga kali ini sunset kuasa bola lagi mencoba ke kapa Kepa dapatkan bola kapa ketengah ke Dany Garcia ada ruang tembak harus segera ditutup Raul ya mencoba tendang dan untung saja tadi Kepa masih bisa menepis tendangan dari salah satu kemen atletik Bilbao dan ada free kali ini Kepa akan ambil sudah lakukan mencoba ke Marco Asensio lagi-lagi tidak berhasil dikermunyain Indonesia dapatkan bola kalau luka 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 mencoba ke Marco Asensio dapatkan bola kali ini Marco Asensio satu lawan satu tendang berhasil di tepi sepertinya tadi dan korna keksel atau Kral Madrid di kesempatan kali ini Marco Asensio akan ambil sudah lakukan tapi masih berhasil lagi-lagi ya Villa Libre dapatkan bola membangun serangan Villa Libre dilanggar oleh Martin Odegaard dan kartu kuning Hai free kick saja untuk atletik Bilbao ke sunset mencoba dengan berhasil di blok luka 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 kali ini serangan balik dari kubu El Real masih luka 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 tidak jelas tapi tadi tumpahnya berhasil diantisipasi untuk model Venusius dikeren Mendy tadi 20 menit terakhir the corner cake Marco Asensio akan ambil sudah lakukan masih belum berhasil Marco Asensio marco Asensio marco Asensio tendang tapi tendangannya terlalu melebar ke atas kali ini sayang sekali Hai full cake gunai simon langsung ke depan saja Hai berhasil yang suka Soleh Sergio Ramos menunjain kali ini dapatkan bola ikram unyain ya ke Dani Garcia mencoba rendang Sergio Ramos langsung kelihatan saja luka 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 setiapkan bola kali ini serangan balik dari kubu Real Madrid ke Marco Asensio marco Asensio mencoba melewati Yuri masih kuasa bola marco Asensio marco Asensio masih marco Asensio mencoba mengimpan berhasil di blok dan kartu hal kali ini ke Sergio Ramos Sergio Ramos ke marco Asensio Marco mencoba crossing ya luka yuk menyamakan kedudukan Madrid menjadi dua-dua lewat luka yuk Hai rupan dari Marco Asensio tadi seberang bisa diantisipasi oleh fipar atletik dubau tapi sayangnya berada di yang antisipasi bolanya berada di kaki luka yukis dan langsung disambar saja dua-dua Madrid menyamakan kedudukan masih ada peluang kita untuk memenangkan lagu kali ini sunset ke Raul Garcia sunset mencoba langsung ke depan berhasilan Spasole Fernand Bendy finish use masih finish use masih finish use masih finish use kuasa bola finish use masih finish use memasuk orang penatuh mencoba rendang dan menangani mana tetapi bawa tadi sudah tornar kitchen untuk real Madrid Hai marco Asensio akan ambil sudah lakukan tapi berhasil ditanggap oleh Unai simon Hai 15 menit terakhir lagu antara maritman api atletik dubau Hai kita akan coba menggantikan marco dekat dengan David al-aba jika lo bisa hai 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 menuju sepuluh menit terakhir dan ada trikik seperti apa hasil didapatkan oleh kapa tadi trikik dari Kepa Kapa kali ini kuasa bola crossing ketengah ada Hai sayang sekali Hai tiga dua metrik di bawah kembali umpul lewat Alex berenggur kesalahan dari Kepa Ariza Balaga Hai trikiknya Hai berhasil curoleh kapa dan Hai crossing yang begitu baik ya begitu kosong tadi tiga dua tetap di bawah kembali umpul lewat kali ini hai 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 dan ada troon untuk Dalmarit marco Asensio ke Marto Odegaard umpan ke luka yuk subuh dan enggak wasit harus melakukan set terlebih dahulu terkait jukul dari luka yovic dan sepertinya Jakul tidak disahkan Hai dan memang Hai sudah tertentu sudah tertebak ya desisinya akan seperti apa Hai karena luka yovic berada di posisi Offset Hai walaupun tipis sangat tipis tadi Hai dan kembali ada troon untuk Real Madrid Fernand Mendiko finisius finisius ke isko finisius mencoba ketengah marco Asensio tendang tapi berhasil di blog hai 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 kembali troon untuk Real Madrid Fernand Mendiko finisius finisius ke isko isko masko sebole isko mas isko mas isko mas isko kemarco Asensio tendang berhasil ditepis tadi sayang sekali kembali koronan kekuntungkan Madrid hai 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 lima menit tersisa Hai bagian terhadap iklim bom adepi Hai Real Madrid dan dari Carvales pria cedera Hai lima menit tambahan waktu Hai masih mengincar gol penyimbang kedudukan Real Madrid di laga kali ini Hai dan ada troon untuk atletik Bilbao terlalu berhasil anisipasi marco Asensio dapatkan bola ke luka jauh 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 finisius finisius masih finisius masih finisius pas bola finisius kemarco Asensio mencoba tendang Hai lalu terburu-buru dan Garfahal mengumpan Hai troon untuk keral Madrid di Indonesia sepatan bola ke isko isko mazizko Hai coba tendang berhasil di job Hai sayang sekali Hai harus lebih bijak Hai lagi ya para koman Madrid atau lebih pintar lagi dalam melakukan pengambilan keputusan tidak berhasil lagi-lagi dan karval kali ini kuas bola Sergio Ramos serangan balik dari kubu atletik Bilbao jaraga, lebar ke Kapa Raul Garcia ke Beren Guer berhasilan spesial Marco Orgat Marco Asensio kali ini mencoba langsung ke depan tapi tidak ada siapa-siapa di sana masuk ke detik-detik terakhir pertandingan Unai Simon mencoba ambil pendek saja ke Martinez langsung ke depan Nacho berhasilan di spasi Marco Asensio dapatkan bola tapi sungguhannya didapatkan oleh Yuri ke Zaraga ke belakang ke Unai Simon mencoba langsung ke depan dan berakhir sudah kita harus terus mengaku kumpulan dari atletik Bilbao ya 32 sangat sekali memang yang mungkin saya akan langsung meninggalkan locker room saja saya akan senasi di kesempatan kali ini dan ini kita ikermuniain ya menjadi man of the match di laga tadi wajar saja berkat satu goalnya dan permainan yang begitu luar biasa dari ikermuniain dan ya mungkin itu saja teman-teman untuk episode kali ini jangan lupa like, komen, dan juga subscribe sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dan terima kasih sudah menonton sampai jumpa di episode-episode selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati